Dengan alat seadanya dan mengandalkan sumber air dari anak sungai Musi, puluhan warga di sekitar lokasi kebakaran ini berusaha memadamkan api. Api yang terus membesar merambat kebangunan lain setelah ditiup angin. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat usaha warga memadamkan api terkendala. Kebakaran yang terjadi di lokasi pada penduduk di Palembang ini, bermula dari satu rumah warga, yang didengar warga ada suara ledakan kecil yang diduga dari arus pendek listrik. Api baru bisa dipadamkan tiga jam kemudian, setelah delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga yang rumahnya terbakar terpaksa mengungsi. Yudikis Wanto, Kompas TV, Palembang